Udah siap ini buat laporan ya? Dua laporan Dua laporan, siapa aja yang dilaporkan Bu? Siap, siap, siap Merasa laporannya tak digubris Elsa Sarim bakal laporkan Nikita Mirzani ke Presiden Hotman Paris Beri sindiran menohok Lewat Instagram Hotman Paris Kutapaya Dia menanggapi kabar bahwa Elsa Sarim akan membuat pengaduan ke Presiden Kemenkominfo Serta DPR Soal insiden dirinya dilabrak oleh Nikita Mirzani Perseteruan Elsa Sarim masih terus berlanjut Diketahui Elsa Sarim telah melaporkan Nikita Mirzani ke polisi Atas aksi labrak Yang dilakukan Nikita Mirzani kepada sang pengacara di acara Hotman Paris Show Tak cukup sampai disitu Elsa juga berniat mengadukan masalah ini ke Kemenkominfo Dan DPR RI hingga Presiden Joko Widodo Ya soalnya ini sama abis ini ke polisi lagi Masalah tindak di dana hukum kekerasannya kan belum dilaporkan Ujar Elsa Sarim Kita juga akan ke Presiden DPR Komisi 1, Komisi 10, dan DPD Karena Duta Besar yang melihat ini menyampaikan bagaimana ketegasan pemerintah terhadap hal ini Karena perempuan dilecehkan Perempuan dilecehkan Emang yang namanya Nikita Mirzani itu cowok? Ya bahasa yang cukup bagus Lebih lanjut Elsa mengatakan Bahwa dirinya juga akan melaporkan beberapa nama selain Nikita Mirzani Bukan hanya profesi advokat saja Tapi perempuan dilecehkan Pertunjukan itu Selalu melecehkan perempuan Dan akhirnya saya Semua saya laporkan Saya enggak mau sebut Nama itu kan kewenangan penyidik Masalah pidana umum juga akan urus juga Lanjut Elsa Elsa Sarim akan ngadu ke Presiden Soal dilaprak Nikita Mirzani Sindiran Hotman Menohok di Instagramnya Kabar Elsa untuk mengadukan Kasus ini ke badan yang lebih tinggi pun Sampai ketelinya Hotman Paris Lewat penggahan Instagram Hotman pun menanggapi kabar ini Dengan memberikan sindiran yang cukup menohok Hehehe Hanya lawan seorang artis Seorang advokat senior Ngadu ke Presiden Aduh gimana lawan Gus Lora Hotman Kenapa tidak sekarang ngadu ke PBB Tulis Hotman di Instagramnya Berbagai komentar pun diberikan oleh niter Usai melihat sindiran Hotman ini Seperti yang dikatakan salah satu niter ini Pak Presiden boro-boro ngurusin laporan situ Ngurusin ibu kota mau pindah aja udah repot Udah deh jangan nambah pusing Pak Presiden Dengan laporan Anda yang gak mutu Aduh Sindir niter tersebut Lanjut tulis mung Hotman Tulis pendukung Hotman Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini Yang mana Elsa Sarik mengebut petenteng sana petenteng sini Ini ingin memenjarakan Nikita Mirzani bersama Semua Co-host-host Dan kru Hotman Paris Show Bagaimana menurut kalian Apakah ini Merupakan sebuah sensasi yang dibuat Elsa Sarik Karena dia sudah semakin menua Atau bagaimana ya Jangan lupa Komentar Like Dan subscribe tentunya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton